Walaupun itu dalam hasanah teori-teori tentang disabilitas tidak ada. Tapi dalam konteks pendidikan saya lebih senang menggunakan DIFFERN, EBI, DIT. Nah, cabutlah. Nah, ABK itu apa dalam konteks pendidikan? Saya perlu kita bersepakat melakukan definisi tentang anak berkebutuhan khusus. Menurut jeneng anak berkebutuhan khusus. Ada sejati yang mau berpendapat anak berkebutuhan khusus apa? Ayo, Bu Siti Maida. Belajar jangan takut salah. Bu Kurnia. Takutlah berkebutuhan salah. Gimana, gimana? Ya, saya menggunakan istilah, karena waktunya gak banyak ya. Biasanya kata dengan buku-bukunya. ABK itu Children with Special Education Needs. ABK itu adalah individu yang membutuhkan pendidikan khusus. Pendidikan khusus. Specific Education Needs. Ini terminologi yang perlu kita sebagainya sebagai seorang pedagogi. Sebagai seorang tenaga pengajar. Ya. Jadi kita perlu tahu. Need-nya si anak itu apa? Need-nya. Kebutuhannya apa? Itu yang penting. Ya. Kebutuhan need ini karena faktor.